Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV Kali ini gue akan jawab salah satu request dari temen-temen kita nih Yang ada di TikTok, Facebook, dan Instagram nih Pertanyaan sama aja nih ya Banyak yang nanya Hend, kalau gue masih posisinya lagi masih sekolah nih Bisa gak sih gue jadi soal trader Atau gue pengen investasi, coba investasi aset kripto, forex, apa-apa Apapun itu yang berbentuk investasi nih ya Mau coba trading gitu Nah banyak banget yang nanya kayak gitu Dan gue udah jawab sebenernya Tapi karena mudah-mudahan dengan gue jawab pakai video ini Kalian lebih jelas, lebih memahami step by step Yang masih sekolah, yang masih pelajar Itu bener-bener beruntung banget Bersyukur kalian bisa mengetahui gitu Apalagi lahir di era yang emang bener-bener teknologi udah lebih maju Nyari duit bisa dimana aja ya kan Dulu di masa-masa gue tahun sekitar 2014 2014, 2013 itu masih gak ada Maksudnya terbatas teknologinya untuk kita mencari uang Di saat kita lagi sekolah atau pajar Mungkin bisa saat itu gue palingan bisanya kepikiran cuman jualan Jualan online juga dulu kayaknya belum terlalu banget ya Jualan online tuh belum, facebook masih ada ya Paling jualan kayak face to face aja Muka-muka, ketemu, nawari, blablabla Muka toko fisik dan itu pun perlu modal yang besar Nah kali ini gue akan kasih tau ke kalian Dan gimana caranya biar kita-kita yang masih pelajar masih sekolah Bisa, ibaratnya masih bisa memahami tentang trading Yang pertama kalau kalian tanya Hen, bisa gak gue daftar langsung nih gue pengen trading Sebenarnya gini guys, usia itu emang ada minimalnya dalam kita mau mendaftar suatu aplikasi atau platform untuk kita trading Yaitu aset kripto, saham, forex itu minimal harus umur 17 tahun dan udah ada KTP Itu yang pertama sih Nah pasti kalian nanya dong Ya gue masih sekolah belum ada KTP Terus gimana? Oke, bagus Menurut gue kalian udah mengetahui tentang trading kripto, aset forex itu udah bagus Ya yang kalian lakukan Gak perlu dulu, gak usah dulu kalian trading langsung terjun Kalian cukup pelajari dulu Memahami sebelum kalian nanti udah kayak lulus sekolah Udah bisa nyari duit sendiri Ya kan Udah Ibaratnya udah punya KTP lah ya Kalian bisa daftar itu Berarti kan kalian tinggal beradaptasi aja ya Terbiasa gitu, praktek aja Nah sekarang kuncinya cuma satu Kalian tetap belajar Ya, tetap belajar Fokus ke sekolah kalian saat ini dulu Dan kalian bisa disela-sela kalian Udah selesai sama urusan sekolah Kalian bisa belajar gimana caranya Membaca market Membaca informasi candle Tentang informasi-informasi aset kripto atau forex Kalian pelajari semuanya Ya, sampai nanti kalian udah punya KTP sendiri Dan harus pakai duit sendiri Jangan pakai uang jajan orang tua Ingat ya, itu salah besar Kalau kalian pikir kalau trading itu Modalnya pakai uang mana aja Salah besar Harus pakai uang sendiri Harus benar-benar itu duit Ya, emang nggak dipakai dalam waktu dekat Untuk tabungan jangka panjang lah Ibaratnya untuk urusan kebutuhan kalian itu udah terpenuhi Ingat, dari sini ini penting banget ya Karena banyak banget Teman-teman kita di Tentang itu di TikTok, Instagram, Facebook, Youtube Yang memakai uang Tentang itu uang orang lain Pinjam Ini nih yang salah banget Orang tua Uang yang benar-benar Yang harusnya buat bayar ini Bayar B malah keinvestasiin Ke trading kan Dengan berpikir bahwa Akan untung dengan waktu cepat Dan untung besar Ya, nggak salah berpikir kayak gitu Tapi kalau kita baru mulai Nukah setahu alihnya Rugi pasti Pasti Jangan lihat Youtuber lain yang bilang Wah, kalian coba ini Langsung untung Itu bohong 100% Untung betul Untungnya betul Tapi prosesnya ingat Kalian lihat prosesnya dulu Orang mau sampai Untung seperti itu Pasti ada kegagalan Di balik profitnya Ya Setelah itu dia belajar Berapa bulan Berapa tahun Prosesnya Dari sini Kalian pelajari dulu Pahami dulu Materinya tentang aset Kalian tentuin dulu Gue mau di trading Kripto apa Sam atau forex dulu nih Mulainya Kalau kalian di kripto Ya udah pelajari tentang kripto Pelajari teknikalnya Fundamentalnya Pahami dulu Itu kuncinya Kalau udah dari situ Udah sering Udah dipraktekin terus Ya sebenernya sih Ada namanya Akun demo di forex Kalian juga bisa pakai itu Ya Untuk Melancarkan teknikal kalian Tapi Kalau kalian belum punya KTP Meskipun gak punya KTP juga Bisa kayak Tapi janganlah ya Gue gak nyaranin kalian Itu fatal Bahaya banget Dan yang Yang selanjutnya Yang tadi gue bilang Modal Ya Ingat Ketika kalian masih sekolah Berarti uang jajan kalian Ini masih dari orang tua dong Yes Betul Dari orang tua Gue harap jangan pakai Uang jajan tersebut Buat trading Atau investasi Mau dimingin Ingin profit Dalam waktu cepat Ingin waktu dalam Semuanya sebulan Tolong jangan Kasian Kasiannya gimana Gini Orang tua kita kan udah Susah-susah Sekolahin kita Ya Mereka udah kerja Banting tulang Ya kan Mereka tuh berpikir Biar kita tuh Sekolah tuh dengan Fokus Nilai kita bagus Kita lulus dengan baik Ya meskipun gak ranking satu Seenggaknya kita Dengan Usaha kita sendiri tuh Udah terbaik gitu Ngelakuin Untuk kita entah itu Dalam Nilai ya Buat nanti kalian yang mau Lanjutin sekolah kalian Entah itu kuliah Dan lain-lain Kalian gunakan uang mereka itu Untuk pelajaran tersebut Ya Untuk kalian jajan makan Ya Untuk belajar Jangan kalian gunakan Sisi kalian Untuk trading Atau investasi Sebenernya gak salah Bagus Buat investasi tuh Bagus Tapi Kalau uang jajan kalian Itu belum mencukupi Ya Yang dikasih orang tua Ini belum mencukupi Buat bayar sekolah Uang Ibat orang tua kita Itu juga masih kayak Susah Ya kan Dan jajan kita juga Masih belum Ya pas-pasan Mending gak usah Gak usah Gue saran Jangan Kecuali emang kalian Dari orang kaya Jajanan kalian Sehari aja udah 500 ribu Itu menurut gue Ya Nabung gak apa-apa Investasi gak apa-apa Investasi yang aman nih Nabung yang aman Sontai reksadana Yang gak apa-apa Kalau kalian Emang Uang jajannya itu Banyak Ibatau Orang tua gue udah kaya banget Udah kaya ya kan Sekolah udah Bayar sekolah udah Terus Uang jajan gue tercukupi Semua serba tercukupi Ya Ada lebihnya nih Daripada lebihnya Buat gue Beli-beli top up Main game Buat gue main PS Yang gak jelas Ibatnya buat Hal-hal yang emang Menurut Hal-hal yang Bawang-bawang waktu aja Yaudah deh Gue gunakan Uang ini untuk investasi Investasinya Jangan trading dulu nih Yang aman Yang aman Investasi Contohnya resa dana Contohnya Kayak P2P lending Dan lain-lain Yang pokoknya yang aman Yang bener-bener Resikonya itu Gak kayak Resiko trading Meskipun semua investasi Ada resiko ya Oke kan lumayan tuh Gue tabung nanti kan Kalau gue butuh nih Dana darurat Gue tinggal ambil Yang gampang diambil Gue ambil Dan gue bisa pakai Nah itu bagus Menurut gue gak apa-apa Silahkan Tapi ini Tergantung posisi kalian Karena setiap orang kan Beda-beda ya Gak semua sama Kondisi keuangannya Ekonominya Jadi dari sini Kalian harus pahami dulu Tanya ke diri kalian sendiri Apakah gue udah Tercukupi Udah lebih Malah tercukupi Apa belum Kalau belum Ya udah Sabar aja Sabar Gak ada kata terlambat Gue mau mulai trading aja Waktu gue udah Sekolah Udah lulus sekolah Udah kerja Dan setelah gue kerja Beberapa kali Ya baru gue ketemu Tentang trading Dan investasi Di umur sekitar 21 ke atas Bayangin Gue aja masih Bersyukur Ketemu Caranya Tekniknya Nah kalian Masih muda kayak gini Udah enak banget Ketika kalian udah lulus Kalian udah pahami Tentang materinya Kalian udah belajar Blah-blah-blah Tentang aset Yang kalian mau tradingkan Dan kalian Lulus Lulus kalian cari kerja Cari duit sendiri Cukupi kalian Buat ngasih orang tua kalian Keluarga kalian Pokoknya udah semua itu Masih ada sisa nih Tabungin separoh Buat dana darurat Separohnya buat Trading Atau investasi Nah itu enak banget Pokoknya Yang paling utama Selesaikan dulu Sekolah kalian Lalu kalian kerja Udah punya penghasilan sendiri Baru kalian terjun Ke dunia trading Atau investasi Baru Gak ada kata terlambat Gak ada kata terlambat Yang penting Penuhi yang sekarang dulu Selesaikan yang sekarang dulu Baru kita kejar yang nanti Nah Gimana cara kejarin nanti Yaitu Siapin bekalnya saat ini Pelajari Pemahami Dan lain-lain Intinya ingat Pokoknya Gue gak saranin kalian Yang masih sekolah Untuk trading Karena Investasi Itu semua Pakai KTP Data diri KTP itu perlu Data diri Buat penarikan Kalau kalian tanya Aman gak sih Aman Kalau yang resmi Yang udah Emang udah dijaga OJK Baperti Kominfo Dan lain-lain Itu ketika kalian Nanti lupa password Atau kalian Gunanya nih ya Untuk penarikan Ya kan Itu gampang Mengkonfirmasi data kalian Itu benar-benar data kalian Makanya diperlukan KTP Ya Karena gak main-main Kalau tentang investasi itu Oke Dari sini Kemudian kalian bisa Ada pencerahan Yang penting Sabar ya Gak ada kata terlambat Kripto itu bakalan Berkembang terus Investasi itu Banyak hal Entah itu properti Reksadana Sahab Dan lain-lain Pokoknya Siapkan dari sekarang Dan setelah kalian Udah siap semuanya Udah punya KTP Udah kerja penghasilan sendiri Udah punya penghasilan yang lumayan Ya kalian investasi Mulai tertentu di investasi Tapi jangan lupa Itu wajiban kalian saat ini Ya Oke Mungkin sampai sini aja Kalau kalian ada pertanyaan DMGG gue aja Langsung di kolom komentar video Atau bisa langsung ke Instagram gue aja Kalau kalian mau belajar trading Mulai dari nol Investasi Entah itu di kripto Saham Forex Reksadana Dan lain-lain Silahkan cek di playlist Youtube gue Semuanya udah ada Banyak banget Mau trading di aplikasi A B C D Ya Kalau kalian mau masuk grup gue Biar bisa Diskusi sama teman-teman Yang lain Dan gue juga Kalian bisa cek DM IG gue Nanti gue kirim link Grupnya Gue undang Kalian tinggal Ikuti aja Klik aja Nanti masuk otomatis Pokoknya Sampai sampai sini nih Terima kasih udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi